Pemirsa PT Telekomunikasi Indonesia, TPK, membidik pertumbuhan pendapatan tahun ini hingga 9%. Kontribusi Telkomsel tetap menjadi yang utama hingga 65% dari pendapatan Telkom Group. Untuk mendukung target itu, Telkom telah menyiapkan belanja modal. Direktur Keuangan Telkom, Hari MZen, kepada Investor Daily di Jakarta, mengungkapkan perseroan mengalokasikan belanja modal tahunan capital expenditure, Capex, tahun ini berkisar 25 hingga 26% dari total pendapatan. Sumber pendanaan Capex merupakan kombinasi antara kas internal dan pinjaman eksternal. Rasio Capex tersebut sedikit lebih kecil dibanding pada 2019 yang mencapai 27% terhadap pendapatan. Pada 2019, anggaran Capex Telkom sekitar 37 triliun rupiah. Hingga September 2019, emiten pelat merah itu telah menyerap Capex sebesar 22,13 triliun rupiah. Untuk proyeksi pertumbuhan pendapatan di 2020 juga masih di level mid to high single digit. Kontribusi terbesar tetap dari Telkomsel. Kontribusi pendapatan selanjutnya akan berasal dari segmen business, enterprise, dan consumer. Terima kasih. Selamat menikmati.